Dan juga ada siaga karhutlah lagi nih lor di daerah Kuala Tungkal. Meski saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami cuaca tak menentu. Namun BPBD Tanjung Jabung Barat tetap standby terhadap kebakaran hutan dan lahan. Karena ini menjadi tugas pokok BPBD sebagai antisipasi karhutlah. Bagaimana beritanya? Ini dia kita tengok. Hingga saat ini BPBD Tanjung Jabung Barat terus bekerja sesuai tupoksi. Yakni tetap standbykan personil karhutlah. Namun kasus kebakaran hutan dan lahan akan terus menjadi titik fokus bagi BPBD Tanjung Jabung Barat. Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Zulfikri mengatakan, meski saat ini cuaca cukup panas dan jarang hujan, antisipasi karhutlah tetap dilakukan. Meski dalam beberapa bulan terakhir tidak ditemukan kasus karhutlah. Terkait hal ini, pihak BPBD tetap mewaspada dan tetap standby karhutlah. Selain itu nantinya akan didirikan posko karhutlah yakni di Batang Asam dan Desa Muntialo. Sebab hingga saat ini dari Januari hingga Mei ini hanya terdapat satu kasus atau 0,5 hektare lahan terbakar di Desa Lubuk Terentang. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan salah satu daerah warna bencana, sosial bencana karhutlah, kita sudah mempersiapkan terkait dengan SK atau Surat Keputusan Bupati tentang Siaga Karhutlah. Artinya dalam hal ini kita mempersiapkan segala sumber daya manusia dan peralatan yang kemungkinan akan segera kita dorong dalam posko karhutlah di Muntialo nanti itu. Posko karhutlah nanti akan terlibat baik itu dari TNI, Polri, kemudian dari Manggala Apni, kemudian juga dari Dinas Perkebunan, serta instansi stakeholder yang lain. Lebih lanjut, Zulfi Kri berharap peran serta kadas dan cama tetap proaktif memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.